Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa di rumah tentunya untuk di Metro Kabupaten TVRI Bungkulu hari ini. Dan kita masuk di sesi terakhir di hari ini dengan tema kita yaitu orang-orang yang merugi dengan resumber kita dari Bapak Ahmad Farhan. Silahkan untuk satu pertanyaan terakhir, silahkan untuk ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana kalau ada tetangga atau teman kita yang meminta kita mencarikan pinjaman uang? Walaupun kita tahu di pinjaman itu ada potongan admin atau bunga. Nah, apakah kita yang mencarikan pinjaman itu termasuk orang yang merugi Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya cara singkat, Pak Ustadz. Kalau mau beruntung, kita yang minjamkan. Singkat ya. Ya, dapat bunganya, Pak Ustadz. Jangan pakai bunga, kita yang minjamkan. Jadi, yang paling baik itu yang memberikan bantuan dengan yang bisa dilakukan. Kalau ternyata tidak bisa memberikan bantuan, ya tentu yang dikasih jalan itu yang baik. Karena memang mandalah lakherin falawajrun. Jadi, bagi yang menajak kepada kebaikan, baginya pahala. Dan juga mengajak kepada keburukan, baginya juga dosa. Nah, jadi kalau mau bantu orang, biar yang terbantu dapat kebaikan, kita juga dapat kebaikan. Ajaklah, bantulah dengan cara yang baik. Kalau enggak, ya sama. Enggak bisa bantu karena buntu juga, Pak Ustadz. Gimana dong? Ya, ngasih jalan yang baik. Maaf, saya enggak bisa bantu karena buntu. Makan aja cuma makan batu, kan. Minumnya minum kumbu, kan. Tapi saya punya tetangga di situ, insya Allah bisa bantu. Nanti saya telepon ya. Seolah-olah dia kalau minjamkan itu ya, sesuai dengan sehari, ada yang minjamkan. Enggak minta tambahan. Nah, itu begitu. Kalau kita tahu di situ masih pakai sesuatu ya, bukan membantu, menjerumuskan. Kelihatannya kita membantu, malah nyulitkan nanti. Oke, baik. Terakhir, Pak Ustadz, silakan kesimpulan kita hari ini. Baik, Pemirsa TV Rp. Bung Kulu, Ibu-Ibu Masjidah Alimah Hikmah, tentu jelas rumusnya bahwa kita ini tidak mau rugi. Kalau sudah tahu tidak mau rugi, ya berbenah diri. Carilah jalan, penuhilah kewajiban, apa lakukan yang akan menjadikan hasil terbaik, sehingga keuntungan, kemenangan, fauzan azimah itu betul kita dapat nanti. Ya, kata Allah kan, Ya'fir lakum dhunubakum, Allah akan bukan dosa, Wa yusri lakum a'malak, Allah perbaiki kondisi kita. Kalau orang sudah begitu, mereka yang disebut dengan fauzan azimah itu, yang mendapatkan kemenangan. Sebaliknya, mereka akan mendapatkan kerugian sesungguhnya. Lagi-lagi sederhana, di dunia saja kita tidak mau rugi. Apalagi di akhirat, maka persiapkan diri watazawadu, berbekala, dan sebaik berbekal itu adalah taqwa. Semoga Allah selain tersamberikan hidayah kepada kita semua. Amin. Baik, terima kasih Pak Ustadz tentunya untuk waktunya dan juga ibu-ibu yang ada di studio dari Majelis Taklim Al-Hikmasu Komar Rindu. Terima kasih juga. Terima kasih juga untuk pengisah cara, ada bagus dan rekannya tentunya. Dan semoga kita semuanya tidak tergolong ke orang-orang yang merugi. Saya Karim Mimpapin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.